Salah satu pendiri orang Indonesia atau OI, Indra Bonaparte melaporkan sejumlah orang yang diduga telah melakukan pemasuan dokumen organisasi OI. Salah satunya yakni Rosana Listanto, istri dari musisi Iwan Fals. Itu disampaikan oleh kuasa hukum Indra Bonaparte Kamarudin Simanjuntak saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan Rabu 20 April. Menurut Kamarudin, kejadian ini bermula saat kliennya bersama Iwan Fals membuat organisasi OI yang berbadan hukum. Namun Indra tidak mengetahuinya, tetapi sudah tercatat sebagai salah satu pengurus dalam organisasi OI yang sudah memiliki badan hukum melalui SK Menteri. Tau-tau di 2017, siapa namanya? Klien saya ini, Indra Bonaparte ini menjadi salah satu ketua pengawas tanpa dia ketahui. Dan itu masuk menjadi dokumen negara yang saat ini kita laporkan diduga palsu. Yaitu dokumen negara itu berupa SK Menteri, Menteri Hukum dan Hak. Yaitu menjadikan Ormas OI menjadi berbadan hukum atau menjadi subjek hukum. Tadinya itu dia hanya sebatas Ormas yang terdaktar di Kesebangpol Mendagri. Tetapi baru diketahui oleh klien saya pada tahun 2021. Setelah diketahui 2021, mereka berusaha menyelesaikan mental mereka tapi tidak selesai. Lalu mengadu ke saya di bulan Mei 2021. Setelah mengadu ke saya 2021, saya kasih kesempatan dua bulan untuk menyelesaikan secara pengusia warah kekeluargaan. Karena ini Ormas mereka kan begitu dan mereka sama-sama pendiri. Tetapi dalam dua bulan itu tidak berjalan baik. Diduga RL dengan timnya bersama dengan notaris RI. Tidak tahun berapa, Bang? Mereka melakukannya itu di tanggal 25 Januari 2017. Tapi diketahui baru 2021. Terima kasih telah menonton!